Ya memang intinya si pihak sana itu tetap uang pengen dibalikin Sedangkan tidak bisa begitu kan prosedurnya gitu kan Hola netizen yang tercinta Farhad Abbas baru-baru ini dikabarkan mengancam para donatur Agus yang terlibat dalam polling donasi Dalam hal ini Farhad Abbas mengancam akan melaporkan para donatur yang ikut mengisi polling Seperti diketahui langkah polling untuk donasi Agus diambil setelah mediasi pada 15 November 2024 tidak menemukan titik terang Menanggapi ancaman Farhad Abbas tersebut Pablo Benua dengan tegas menyatakan perlawanan Selanjutnya Pablo Benua meminta untuk mengawasi perkataan yang dilontarkan Farhad Abbas Sampai saat ini jumlah donatur yang setuju Agus menerima donasi via polling mencapai 11 orang Dalam hal ini jumlah uang yang disetujui untuk disumbangkan ke Agus hanya 2 juta rupiah dari 1,3 miliar rupiah Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Ini seru banget guys dimana pengacaranya Tehnovi itu disatukan dengan pengacaranya Mas Agus dan Mas Agusnya juga ada disitu Kuasa hukum Tehnovi ini ya Mas Pablo Benua itu ini udah menjelaskan secara gamblang bahwa sebenarnya memang Uang donasi itu boleh dipergunakan untuk pertama pengobatannya Mas Agus Karena Tehnovi itu punya pertanggung jawaban ke publik ya Dia juga mengatakan bahwa kalau Mas Agus menggunakan uang tersebut gak untuk pengobatan Malah Mas Agus bisa terancam dipidanakan karena menyalahgunakan uang donasi Bagaimana menurut kalian? Ditambah lagi kalau menurut aku nih ya guys Tehnovi yang membawa Mas Agus ke acara-acara itu kan ya Tehnovi Secara gak langsung Tehnovi itu tentu saja ya tentu saja dia punya pertanggung jawaban ke publik Apalagi ini juga menyangkut yayasannya Kalau misalnya nih ya pemikiran aku loh ya ini Kalau kalian gak setuju ya terserah Begini misalnya kalau uang donasi itu tidak dipergunakan untuk bener-bener berobat Dan berobatnya pakai BBJS Ya nanti pastilah orang yang nyumbang ini orang yang berdonasi ini bukankah mempertanyakan loh Kok itu berobat pakai BBJS Lalu uang donasi yang aku berikan itu gimana? Uang yang udah aku sumbangkan untuk pengobatannya itu gimana? Nah kan Tehnovi lagi nanti yang kena Kenapa? Kena ya karena dia yang bawa-bawa Mas Agus Lalu penggalangan dana itu di atas nama Kan kan ya untuk berobat bukan untuk yang lain-lain Misalnya untuk kehidupan ataupun untuk Apa ya untuk nyawar hutang kan enggak Kalau misalnya donasi untuk menyawar hutang Ya gak mungkin kan para donator itu mau memberikan Jadi ya donasi itu emang bener-bener pure untuk pengobatan mata Mas Agus Bahkan Mbak Novi aja udah mengatakan ya Kalau nih ya Kalau mata Mas Agus emang udah bener-bener dioperasi Udah diusahakan semaksimal mungkin Dan ya Dan tetap tidak tertolong Dan ada sisa dana itu Sisa dana-nya ada Maka dana itu juga boleh digunakan untuk Mas Agus Misalnya untuk beli mobil Untuk beli kos-kosan Seperti itu Tapi ini di podcast ini Si pengacaranya ini Kayaknya tetap Tetap mintanya Uang itu dikembalikan Ya semoga aja ya Kita mengharapkan masalah ini cepat selesai Ada titik temu Dari keduanya bagaimanapun Mas Agus ini adalah juga Seseorang yang sedang Terkena musibah Ya Kita doakan aja yang baik-baik ya Teman-teman Jangan saling menghujat lagi Semoga mereka damai-dami aja Bang Farhad Abbas itu terbaik Antagonisnya Terbaik udah Satu Diundang Diminta datang Dia gak mau datang Dia gak datang Malah pakai perwakilan Tiga orang Yang mana Satu perempuan Dua laki-laki Dan dua laki-laki ini Hawa-hawanya itu kayak hawa mau berantem Itu yang pertama Terus yang kedua Ketika Pihak dari TNOV menjelaskan Mereka kayak nyerang terus Yang diserang itu adalah masalah Ancaman akan diviralkan gitu kan Padahal yang mau diviralkan itu Bukan masalah Uang itu dikembalikan Tapi lebih ke masalah Tolong mutasi rekeningnya di-share Soalnya diminta tuh gak pernah dikasih Makanya Adalah ancaman untuk minta Mutasi rekening itu Gitu Dan Benar kalian semua Banyak dari kalian yang sempat Ngasih tahu Barbara Bilang kalau Kak itu kayaknya Membawa acaranya lebih pro ke Pihaknya Farhat Abbas Betul Terlihat seperti itu Walaupun Dia itu berusaha untuk Adil lah gitu di tengah Tapi yang gue liat sih Terlihatnya seperti itu Kayak yang berpegang bahwa Uang donasi itu terserah Agus mau apain Yang penting Harus diserahkan semuanya ke Agus Terus terang gue Nonton itu sampai selesai Darah gue naik sampai ke ubun-ubun Gitu kan Bahkan Farhat Abbas sendiri tuh Sempat telfon gitu kan Di speakerphone Bilang kalau Ya kalau misalnya mau damai Mau tabayun Balikin duitnya Jadi tuh udah gak ada pilihan lain Sedangkan dari pihak KTNOV Dari pengacaranya Si Pak Brian itu Minta supaya Uang ini jangan ada Lagi di yayasan Tapi dibawa Ke pihak ketiga Yang akan bikin Satu rekening baru Dan pihak ketiga ini Yang akan mengatur Dan itu harus Atas persetujuan Dari kedua belah pihak Kan begitu Tujuannya tuh baik Sebenernya begitu Biar ini tuh gak ada lagi Yang namanya seujon Uang itu dipakai Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi berhubung Karena dari Farhat Abbas Yang gak dateng Akhirnya Yang gak ada jalan tengah Jadi Pertemuan yang sudah direncanakan Yang akhirnya live Kita semua pada nonton Itu gak ada artinya Kenapa? Karena Farhat Abbas Tidak ada disitu Dia gak ada disitu Dia tidak bisa memutuskan Dan sudah jelas Kalau pengacaranya sendiri Gak bisa memutusin Yang ada disana Dan mereka bilang Oh kita harus ngobrol dulu nih Gitu Kalau ada Farhat Abbas disitu Kan sebetulnya tuh bisa dibahas Sampai selesai Sampai ketemu Jalan tengahnya kan gitu Jadi memang Yang mau membuat ini Menjadi semakin besar Dan semakin heboh Dan kita semua Semakin nontonin Gitu kan Melihat tingkah lakunya Gitu ya Pihak yang mana Kalian bisa nilai sendiri Makanya tadi gue bilang Luar biasa Terbaik Ada koordinator Dari pihak donasi Kan mereka udah punya Apa pengacara tuh Jadi katanya akan dipoling Akan nasib Kedepannya si uang donasinya Harusnya bagaimana Gitu kan Nasibnya ini Bakalan bagaimana gitu Nah Si para donator ini Membuat polling Ada websitenya Ada linknya Gitu Karena kan udah Sangat terlalu jauh ya Sangat terlalu jauh Ini urusannya Yang memang intinya Si pihak sana itu Tetap uang Pengen dibalikin Sedangkan tidak bisa Begitu kan Prosedurnya Gitu kan Nah jadi Ini bisa disimpulkan Pembeli Agus ini Sangat menginginkan Ngotol Pada intinya Uang itu dibalikan Nah Sekarang Kan Bang Densu pun Ternyata Membuat polling Guys Di channel youtube nya Ada link nya Karena kan Bang Densu juga Berperan ya Dalam donasi ini Dia yang menghasilkan Uang banyak loh Sebenarnya Pembeli followers Dia yang menghasilkan Uang sampai B13M itu Nih aku liatin ya Ada link nya Di channel youtube nya Bang Densu Nah ini teman teman Ini Ternyata ada nih Di link nya Ada di channel youtube nya Bang Densu ya Di pas acara yang Aku ada Ini aku juga Baru engga Pas dikasih tau Sama Bang Densu Di infokan Kalau ada link Untuk para donatur yang Ingin Memvote gitu ya Mau gimana Dinasib si uang ini Itu mah Mau diambil lagi Para ke donatur Si among go gitu Mau dipakai buat yang lebih penting Mangga gitu Atau yaudah Buat si aku saja Ada gitu kan Jadi disana ada pilihannya Ternyata Ini aku Ketik link nya Ini keluar ini Ini ada semacam Ada isi kuasa Apa segala macem ya Tapi tetap Ingat harus yang Para donatur ya Yang punya Apa bukti Bukti transfer nya Nah ini nih Teman teman nih Ternyata Karena kan Bagaimanapun juga Bang Densu Peran penting Dia yang menghasilkan Uang banyak Dari para followers nya Sampai 13M Itu ke rekan yang si Agus kan Gitu Nah terus Pas aku liat Ada yang live Ternyata Si Agus sudah segini nih Nah ini nih Teman teman nih Yang sudah dikembalikan kepada donatur Udah 60 juta Sekian sekian ya Ini katanya dalam waktu beberapa jam Itu kemarin ya Infonya Tapi gak tau nih Sekarang nih Belum ada info lagi Pasti lebih Nah ini yang didonasikan kepada pihak lain Yang membutuhkan 64 juta Nah ini juga ada Ini serahkan kepada Agus Salin Ada juga nih 458 ribu Hah gak salah Si Agus cuma dapat 500 ribu Ya Allah Gus Makanya Gus Kamu tuh juga ikut aturan tenopi Kalau kamu dari awal ikut aturan tenopi Kamu gak bakal kayak gini Nah ini yang katanya tidak valid Mungkin tidak valid Itu Apa ya Yang gak inilah kali itu Ada 1 jutaan Gitu Ini jadi Yang 60 juta nya diberikan ke donatur Yang 64 juta nya diberikan kepada yang lebih membutuhkan Yang 458 ribu nya ke si Agus Ya Allah Gus Coba kalau kamu ikutin Apa kata Novi Kamu gak akan kayak gini Aduh Nih Kalau udah sekarang udah kayak gini Coba gimana Siapa yang harus bertanggung jawab Siapa Kalau menurut saya Wawa dan anak-anaknya Iya dong Karena Wawa yang sudah Menikmati uang donasi duluan Sebelum Agus berobat Sebelum Agus operasi Si Wawa yang udah Menikmati uang itu dulu Uang berbayar hutan Dengan alasan kan Uang terima kasih Ya udah sekarang Wawa tanggung jawab Sama anak-anaknya Agus itu Apa Tanggung jawab Bawa sekarang Urus Agus Dari mulai makan Yang apanya Segala macem Ya kalau bisa sembuh Ya sampai sembuh Karena uang 98 juta itu besar loh Kalau untuk ke dokter juga besar loh Jadi sekarang Agus tanggungan Wawa Nah si istrinya Bisa tuh dia Cari kerja lagi Untuk membantu Menambah-nambah kali ya Gitu Tapi untuk pokoknya Tolong Wawa Ini Agus urus Sama anak-anak Wawa Makanya Wawa Jangan ngadi-ngadi Apalagi ada anaknya Tapi maaf ya Ini bukan merendahkan Atribut Seorang muslim Muslimah ya Bukan Karena Setahu saya Yang bercadar itu Mereka Mempunyai iman Yang kuat lah Istrinya punya hati nurani Setidaknya Memiliki rasa takut Kalau wah ini salah nih Saya gak boleh lakuin begitu Tapi maaf Maaf banget Anak-anak Wawa Ada yang bercadar tuh Satu tuh Tapi kenapa Kok Maksudnya Enggak Dipikirin dulu Kalau sebelum berbuat tuh Dipikirin dulu Malah dia yang bilang Katanya uang terima kasih Aduh mbak Jangan gitu Kalau mau nolong itu harus ikhlas Harus sesuai dengan Apa yang mbak pakai Maaf Maaf saya Bukannya Jadi Jadi Malah Bawa celah Enggak Tapi lihat Dari Yang mbak Anakkan Harusnya Mbak Mengarah ke Yang lebih baik Gitu dong mbak Tapi kok Kenapa ini Malah sebaliknya Sangat disayangkan mbak Jadi ya sekarang Sekarang tugas mbak Sama yang satu lagi Siapa sih Mbak Bulan Sama Bu Neneng Si bawa itu Namanya Bu Neneng guys Namanya teman-teman Jadi Nah sekarang Tugasnya Bu Neneng Mbak Bulan Sama Mbak Fia Untuk Urus Agus ya Karena kan kalian yang Udah menikmati Luan Donasinya Jadi sekarang Tolong Agus jaga Ya Karena Nanti Kalau uang Bisa 90% Sudah ada di tangan Para donator Ini kan udah berapa persen Otomatis kan Uang gak ada lagi Di teknopi ya Karena udah dibalikan lagi Ke Yang Berhak Yang berhak Nah Terus Apa yang mau dikejar Sama pihak sana Kan Aduh Jadi gini ya Ingat Gus Ingat kata-kata Bang Densu Yang kemarin terakhir Di live kemarin Tolong Katanya Bapak-bapak Dipikirkan ada Semua orang pintar Agus udah jadi korban Tolong Jangan sampai Nopi Menjadi korban selanjutnya Harusnya itu dipahami Saya sendiri paham Apa maksud Bang Densu Gus Kamu tuh korban Kamu tuh dimanfaatin Ingat sadar Nanti kalau Kamu udah gak ada Apa mereka masih mau Hah Ngebantu kamu Dia mudah-mudahan Masih mau ya Masih mau mudah-mudahan Nah korban selanjutnya Tenopi ini apa Korban dari Ya itu Yang yayasannya katanya Mau disedaran macam Dibongkar Emang masa harus Apa namanya Yayasan Tenopi ke bawah-bawah Berarti kan Tenopi juga korban Nanti Korban berikutnya Nah itu Yang saya maksud dari Bang Densu Tolong dong Malu Malu Pikirkan Pokoknya Wawa Ingat ya Wawa Sama anak-anak Wawa Harus bertanggung jawab Atas diri Agus nanti Kalau semisalnya Uang donatur itu ternyata Sembilan puluh persennya Balik lagi ke para donatur Dan Sampai ke Yang lebih membutuhkan Ya Oke Wawa Semangat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax